Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan selamat kepada semua mahasiswa baru program studi DKV Universitas Macung karena Anda berhasil bergabung di Universitas Macung. Proud to be Majuners. Selanjutnya, marilah kita semua saling kenal agar kita bisa menciptakan kegembiraan selama 4 tahun karena kalian nyaman selama berproses di Universitas Macung. Habis ini, saya akan mengenalkan tim dari Prodi DKV, yaitu dosen-dosen kalian nantinya. Yang pertama, diawali dari saya. Nama saya Sultan Arief Rahmadianto. Pada kesempatan ini, saya menjabat sebagai kepala program studi desain komunikasi visual dan saya memiliki fokus peminatan pada game and digital media design. Selanjutnya, ada Bapak Didit Prasetyo Nugroho. Beliau merupakan kepala laboratorium DKV dan memiliki fokus peminatan pada fotografi dan videografi. Selanjutnya, ada Bapak Ayub Ansari Suk Naraga. Beliau memiliki peminatan pada animation. Selanjutnya, ada Bapak Aditya Nirwana. Beliau memiliki fokus peminatan pada comic and illustration. Selanjutnya, ada Bapak Bintang Pramudia. Beliau memiliki fokus peminatan pada brand and graphic design. Itu semua adalah tim dari dosen program studi DKV Universitas Majung yang nantinya akan mengajar pada kalian semuanya selama 4 tahun ke depan. Selanjutnya, saya sekali lagi mengucapkan selamat datang di DKV Universitas Majung, Pro2B Majungers. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis besar bahwa Anda sekalian telah memilih pilihan yang tepat memilih program studi DKV Universitas Majung. Hal itu bisa dilihat yang pertama. Program studi DKV sudah terakreditasi, yaitu mendapat nilai B. Kedua, ketika Anda berkuliah di DKV Universitas Majung, Anda tidak hanya belajar tentang hard skill, tapi juga soft skill, yaitu karakter. Jadi karakter Anda nantinya akan menjadi lebih baik dan lebih unggul. yang menjadi poin plus ketika Anda sekalian bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, di Universitas Majung terkenal dengan trilingualnya, yaitu tiga bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Hal ini nantinya akan menjadi poin plus yang menjadikan Anda sekalian lebih unggul dibanding yang lain di dunia kerja. Yang keempat, Prodi DKV Universitas Majung memiliki konsentrasi ke arah lima peminatan. Yaitu, yang pertama, Brand and Graphic Design. Kedua, Animation. Ketiga, Game and Design Digital Media. Keempat, Comic and Illustration. Dan yang terakhir adalah, Photography and Videography. Kelima, ketika Anda kuliah di DKV Majung, kalian akan memiliki pengalaman yang sangat banyak. Salah satunya yang lagi up, atau lagi trend sekarang adalah pengalaman merdeka belajar. Karena mulai semester ini, khususnya yang memiliki mata kuliah pilihan pada semesternya sudah berhak mengambil mata kuliah lintas. Yaitu, mengambil mata kuliah yang ada di Universitas Majung. Yaitu, ada 10 program studi. Jadi, nantinya kalian tidak hanya bisa ngambil di mata kuliah DKV saja, tapi juga ada kemungkinan untuk belajar di prodi yang lain. Tapi itu tidak harus. Jadi, pilihan. Kemudian, yang tidak kalah penting juga adalah pengalaman internasional. Jadi, kemarin, sebelum adanya pandemi ini, kami, Prodidi Kavid, mendapat kesempatan untuk berkompetisi secara internasional di bidang animasi, yaitu di Taiwan. Di Universitas Dayeh University. Kemudian, yang keenam, adalah banyak beasiswa. Jadi, jangan khawatir, bagi Anda sekalian yang berpotensi, atau memiliki hal-hal yang berhubungan dengan masalah keuangan, nanti bisa mendaftar di beasiswa yang disediakan oleh Universitas Majung dengan rekanannya. yang terakhir, yang ini adalah poin penting, yaitu adalah ketika Anda sekalian berkuliah di Universitas Majung, Anda akan mendapatkan fasilitas ini, yaitu cepat kerja. Bahkan, sebelum lulus itu sudah banyak tawaran yang masuk. Melalui survei yang telah dilakukan oleh badan kemahasiswaan dan alumni, lebih dari 80% lulusan bekerja dalam waktu 0-6 bulan data tahun 2020. Dan itu terbukti di DKV Universitas Majung ini memiliki grup alumni. Dan setiap waktu ada sesi saya menanyakan terkait kondisi alumni, apakah sudah bekerja atau kesulitan bekerja. Dan faktanya menginformasikan bahwa semua telah bekerja, jadi tidak ada yang nanggur. Baik, selanjutnya mungkin para orang tua di sini dan mahasiswa baru yang masih baru tidak kenal di KV, di sini saya akan tunjukkan hasil-hasil dari ketika kalian nantinya kuliah di KV itu ngapain saja. Salah satunya yaitu menggambar. Nah, ini adalah contoh portofolio dari kakak tingkat kalian tentang ilustrasi. Ilustrasi nantinya ini tidak hanya berhenti di sini, tapi kalian juga bisa mengembangkannya ke lebih lanjut lagi, yaitu misalnya untuk jasa ilustrasi. Jadi, banyak mahasiswa di DKV ini masih kuliah, tapi sudah ada kerja sampingannya, yaitu freelance illustration. Seperti itu. Nah, di sini lanjutnya, nah, ini yang suka komik. Nah, ini adalah produk PA dari saudari Nadia Suryani. Dia memiliki minat pada komik and illustration. Dan T.A. membuat komik tentang Sekar Daji. Jadi, cerita legenda, ya. Seperti itu yang diangkat menjadi lebih populer. Karena style komiknya juga lebih punya pangsa pasar di era sekarang. Selanjutnya, yang suka ilustrasi, ini ada hasil dari T.A. Mahasiswi namanya Jeli. Dia membuat buku pop-up tentang mengenalkan seni pertunjukan di Jawa Timur. Sangat menarik. ini pameran akhirnya. Nah, kemudian yang suka animasi, bisa berkembang di sini nantinya bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Cidunya animasi, baik itu dua dimensi atau tiga dimensi. Ini prototipe dari kakak tingkat kalian. kemudian yang suka dengan dunia graphic design atau brand membuat logo dan lain sebagainya. Ini ada contoh T.A. tentang brand identity dari saudari Lin. Nah, ini juga salah satu rangkaian kegiatan pada semester tertentu yang ada mata kuliah yang namanya brand and identity. Nah, kemudian ada namanya pekan kewirausahaan itu biasanya adalah mata kuliah lintas. Yaitu gabungan antara tiga prodi. Ada prodi manajemen, ada prodi sastra Inggris, dan ada prodi DKV. dan diselenggarakan dalam event tahunan di DKV di Universitas Macung maksud saya yaitu Hari Kewirausahaan. Nah, ini yang suka dengan fotografi ini ada karya dari kakak tingkat kalian yaitu Evan tentang foto pre-wedding atau foto wedding ya. Seperti itu. Nah, ini foto event ini adalah acara Macung Ambassador 2020 kemarin sebelum ada Corona ini adalah hasil jepretan dari mahasiswa DKV Universitas Macung yang suka foto produk juga bisa belajar banyak di sini. Videografi membuat video klip membuat video company profile dan lain sebagainya sangat bisa di DKV Macung. Nah, kemudian dosen mahasiswa juga sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Salah satunya memiliki channel YouTube ini ada rekan kami yaitu Bapak Bintang beliau juga memiliki channel YouTube yang memiliki konten yang sangat mendidik yaitu berhubungan dengan DKV Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait gambaran umum tentang DKV Universitas Macung. Untuk lebih detail, lebih lengkap, Anda sekalian bisa memfollow dan mensubscribe Instagram dan channel YouTube kami yaitu DKV Macung. Nah, disini saya juga akan memperlihatkan pengalaman internasional yang telah kami lakukan pada tahun 2019 kemarin yaitu di Taiwan. Nah, ini adalah perjalanan kami ke Taiwan. di sana kami belajar banyak tentang animasi. Bisa dilihat di sini ada gambar-gambar berhubungan dengan pemodelan karakter dan ada team working dari mahasiswa Taiwan, dosen Taiwan, dan kita untuk berkompetisi. Dan yang terakhir adalah berkuliah di DKV Universitas Macung. Apa yang harus kalian selesaikan nantinya yaitu adalah tiga poin. Jadi, yang pertama kalian nanti harus paham tentang sistem pendidikan. Salah satunya adalah itu kurikulum ProDDKV. Nanti bisa diakses di webnya DKV yaitu dkv.macung.ac.id Di situ intinya Anda harus bisa menyelesaikan 146 SKS. Yang kedua Anda harus mencapai 100 poin keaktifan. Jadi, ketika berkuliah di DKV Macung itu tidak hanya kalian fokus berkuliah saja atau mengumpulkan tugas saja tapi kalian harus aktif dalam berkegiatan kemahasiswaan. Jadi, ada sebagian dari kalian yang kurang bersosial, kurang aktif, nanti bisa secara tidak sadar akan memiliki keaktifan lebih aktif dan lebih percaya diri. Intinya 100 poin keaktifan ini sangat bermanfaat untuk karir kedepannya. Yang ketiga, selama kalian berkuliah di DKV Universitas Macung, kalian juga harus nantinya ikut sertifikasi. yaitu ada tiga, yaitu sertifikasi bahasa dan teknologi, yaitu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan IT. Nah, itu yang perlu dicermati. Ketika ini tidak tercapai, walaupun misalnya sudah ujian TA, tapi poinnya belum mencapai 100, ya tidak bisa wisuda. Jadi, mundur masa studinya. Maka dari itu perlu dipersiapkan. Untuk lebih detail, nanti masing-masing mahasiswa baru akan mendapatkan buku panduan, yaitu Student Guide. Ya, jadi nanti ditunggu saja. Nah, selanjutnya, mungkin orang tua bertanya, kira-kira anak saya kalau lulus dari kuliah DKV ini jadi apa. Jadi, ini adalah prospek kerja yang umum yang bisa diambil salah satunya menjadi seorang desainer grafik, fotografer, videografer, komik, artis, ilustrator, karakter desain, animator, dan lain sebagainya. dan bisa sekali, yaitu berwirausaha. Banyak alumni dari DKV Macung yang memilih untuk berwirausaha dibanding kerja di tempat lain, seperti itu. itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Um swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih.